Jadi, Kementerian Perdagangan, kita masuk ke pokok pengaturannya adalah impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki api. Dan ini yang paling sering banyak ditemukan adalah barang impor harus dalam keadaan baru. Bekas boleh nggak? Boleh sih nanti, tapi ada ketentuan lanjutannya. Nanti kita bahas sama situ. Tapi defaultnya adalah dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan barang impor dalam keadaan bukan baru. Nah, ini tadi kan. Boleh dia tidak dalam keadaan bukan baru berdasarkan peraturan perundang-undangan kemanangan Menteri dan atau usulan pertimbangan teknis instansi pemerintah lain. Misalkan banyakkan itu yang diperbolehkan adalah barang modal bukan baru itu kadang-kadang diizinkan. Oke, ketentuannya adalah ini. Sama ya, pengendalian perdagangan luar negeri meliputi perizinan standar dan pelarangan pembatasan. Nah, barang yang dilarang di pasal 50-nya, pemerintah melarang impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan ada Satu, untuk melindungi keamanan nasional. Kemudian untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Dan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Jadi, kenapa ini dilarang? Tujuannya nggak jauh-jauh dari tiga ini. Ini dasarnya untuk melakukan pelarangan. Barang yang dilarang sebagai dimaksud ayat satu dan ayat dua, ditetapkan oleh peraturan Menteri. Nanti apa aja itu. Tapi, secara umumnya, secara logikanya, kenapa diperlukan melartas tujuannya untuk ini? Bukan untuk menyulitkan pengusaha. Walaupun mungkin kadang menyulitkan juga. Tapi insya Allah tujuannya bukan untuk Kenapa dititipkan ke B. Jukai? Karena B. Jukai mempunyai peran sebagai komuniti protektor. Tadi di depan, sebaik kita. Oke, kita lanjut lagi. Barang yang dibatasi. Pemerintah dapat membatasi ekspor dan impor barang untuk Kementerian Nasional dengan alasan sama untuk melindungi Kementerian Nasional atau kepentingan umum untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan nikmungan hidup. Jadi, mudah-mudahan kalau nanti ada di ujiannya, ada pertanyaan, jawabannya pasti nggak jauh-jauh dari kata-kata ini nih. Kalau berhubungan dengan laltas. Kementerian Nasional sama ya. Terus juga keementerian nasional. Bedanya kalau dilarang adalah ada hakinya. Kemudian ada kesehatan. Dibatasi juga gitu. Cuma hakin nggak ada. Kalau pembatasan lalangan ekspor, itu tujuan ini. Nah ini. Untuk terjaminnya kepentuhan dalam negeri. Karena kadang-kadang kalau harga di luar lebih bagus gitu ya. Pengusaha Indonesia lebih senang melakukan ekspor gitu. Nah kalau semuanya diekspor, maka nanti di dalam negeri tidak terdapat barang tersebut. Sehingga perlu dilakukan pembatasan. Terus menjamin kesehatan bahan baku. Melindungi kesehatan sumber daya alam. Jadi ekspor misalkan lagi bagus, sumber daya alam kita kan bagus di Indonesia ya. Ekspor gede-gedean. Nah itu malah menghabiskan atau merusak sumber daya alam kita. Maka perlu dilakukan pembatasan. Tujuan lainnya adalah untuk menekatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan atau sumber daya alam. Ada lagi untuk mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis. Menjaga stabilitas harga komunitas tertentu di dalam negeri. Jadi sekali lagi, kalau pilihan ganda ya, pilihlah jawaban yang kalimatnya paling bagus gitu ya. yang kira-kira niatnya adalah seperti ini. Jadi sekali lagi, sebenarnya kalau kita nggak ngerti gitu ya, kalau kita nggak kenal gitu, maka tak sayang gitu ya. Jadi kalau, wah ini kenal artas gitu. Aduh kok kenal artas sih gitu kan. Ternyata tujuannya itu adalah bagus gitu ya. Insya Allah tujuannya mulia. Walaupun mungkin di prakteknya ada yang kurang pas gitu. Nah, kalau untuk membatasi barang impor, alasannya adalah untuk membangun, mempercepat, melindungi industri tertentu di dalam negeri. Ya kan? Ini tujuan pembatasan. Jadi kalau terlalu banyak impor, nanti industri dalam negeri, maka tidak berkembang. Ini juga perlu dilakukan pembatasan. Atau untuk menjaga neraca pembayaran. Nah, di pasal 5-2-nya itu ada barang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 dan 2, ditetapkan dengan peraturan menteri sama ya. Nah, klasifikasinya gimana? Ada yang benar-benar dilarang impornya, mutlak tanpa pengecualian. Ada yang diawasi aja, dikendalikan mutunya. Ini nanti bisa dipenuhi dengan izin impor. Ada yang hanya bisa dilakukan oleh importer terdaftar. Ini hubungan dengan ada tata niaga, kuota gitu ya. Ada juga yang bebas, tidak perlu izin. Nah, ini banyaklah barang-barang yang masih bebas, tidak terkena lartas. Nah, apa aja sih? Kita masuk ke barang yang dilarang impornya, mutlak gitu ya. Mutlak dilarang impornya. Nah, ini. Kalau sudah kita lihat barang-barangnya sih, saya yakin langsung kena ya. Apa aja sih yang dilarang impornya? Nah, ini. Udang. Udang jenis tertentu. Ini dilarang impornya. Kenapa? Karena dasarnya kementerian perdagangan dan menteri, kelautan dan perikanan. Bahan perusahaan ozon. Ini biasanya makanya tadi ada atensi untuk impor AC. Karena AC-nya, kalau dia masih menggunakan freonnya yang menggunakan perusahaan ozon, itu dilarang. Tidak boleh. Tama sekali tidak boleh. Residu kimia radioaktif. Tidak bisa. Insektisida mengandung zat kimia tertentu yang berbahaya bagi kesehatan. Ini juga tidak boleh. Bahan berbasis sistem peningin. HFC-CFC-22. Ini juga tidak boleh. Limbah B3. Pakaian bekas. Nah, ini tidak boleh. Jadi, pakaian bekas itu benar-benar dilarang. Karena itu banyak efeknya. Selain berbahaya untuk kesehatan, dan juga akan merusak industri di dalam negeri. Karena Indonesia juga sekarang kan banyak tuh produsen-produsen pakaian. Kalau kita sampai impor pakaian bekas, itu tidak diperbolehkan. Di sini juga kadang-kadang gini. Banyak yang modelnya gini. Jadi, kayak kemarin waktu saya sempat tugas di Batam, itu ada tuh orang-orang yang kesehariannya, kesehariannya itu dia nyeberang ke Singapura, gitu ya. Bawa koper kosong. Nanti dari Singapura ke Batam, dia bawa kopernya itu udah penuh, gitu. Isinya lah baju-baju tuh. Bisa berkoper-koper dia bawa-nya. Isinya baju-baju. Dibilang bekas, sebenarnya bukan bekas juga, gitu ya. Mungkin dia udah masuk kategorinya yang, apa namanya, season-nya udah habis, gitu. Itu juga termasuk yang dilarang impornya. Oke, kita masuk ke limbah B3. Yang dilarang. Apa aja, itu. Merkuri, etilena, dichlorida. Wah, ini kalau ngafalin, jadi belajar kimia lagi, gitu ya. Mending lah kita. Intinya adalah kalau begini-begini, nah, dikecualikan nih. Dikecualikan adalah sisa dan scrap timah hitam. Jadi, repotnya menghafalin barang-barang lantas, gitu ya. Jadi, udah dilarang. ketentuannya ada, tapi kadang-kadang ada juga yang dikecualikan. Ya, tapi gimana lagi, gitu ya. Makanya kalau saya pribadi, terus terang, saya nggak terlalu ngafalin. Tapi karena ini pelajaran, ya harus disampaikan, gitu ya. Kalau pada ini-nya sih, pada prinsipnya, enak aja nanti kita buka dari yang INSW tadi, gitu ya. Oke, ini untuk yang limbah B3. Ini untuk yang flora dan fauna. ya, ada di dalam cintus, itu, cintus. Ya, penik satu, penik dua, dan penik tiga. Ini yang dilarang juga, ya. Flora fauna yang terancam punah oleh perdagangan. Itu tidak boleh. Dilarang untuk diperdagangan baik dalam kondisi hidup maupun mati. Kecualinya. Tetap ada, tuh. Kecualinya tetap ada. Tukar-menukar antar kebun binatang, gitu kan. Ya, kayak sekarang kita bisa lihat di taman safari, itu kan ada panda, gitu ya. Nah, panda itu, kalau dia, apa namanya, diimpor, gitu, itu sebenarnya nggak boleh. Larangan, gitu ya. Tapi kalau dia masuk ke kategori yang ini, tukar-menukar, penelitian, hadiah kenegaraan, hasil penangkaran, penangkaran itu masih diperbolehkan. Ya, itu adalah gini, bisa dibaca nanti. Kalau nggak salah di modulnya juga udah ada. Nah, ini contoh-contoh, caitis appendix 1. Yaitu flora dan fauna yang terancam punah oleh perdagangan. Ini ada limau Sumatra, Komodo, Wabi Rusa, aneka jenis penyu, ini ada di daerah derawan. Di daerah derawan. Orang Hutan, Jalak Bali, gitu ya. Ini termasuk appendix 1 yang dilarang. Ini yang masuk ke appendix 2. Appendix 2 itu adalah, flora teleponnya tidak terancam punah, tapi akan terancam punah bila perdagangannya tidak diatur dengan ketat. Makanya perdagangannya berdasarkan dari kuota. Nah, ini appendix 2. Ular sanca. Ada yang suka di sini, Bapak-Ibu, sekarang ini dengan ular. Karena kalau saya pribadi, untuk meliaranya aja, ngeliatnya udah gemeter, apalagi seru meliara. Tapi ternyata ada juga yang suka. Nah, ini yang masuk di, contoh-contoh yang masuk di appendix 3. Appendix 3 adalah, flora dan fauna yang dihitungi khusus oleh negara-negara anggota CITES-nya tadi. Dimaksudkan untuk mencegah, membatasi pemanfaatan yang berlebihan. Oh, ada yang suka serigala ya, Pak? Oke, Pak. Serigala, Pak. Serigala itu ternyata beda juga. Dengan husky gitu beda ya. Ini Pak Afras mungkin punya serigala kali, Pak. Kemarin juga salah satu YouTuber itu ada ya. Dia melihara serigala. Oke. Nah, ini yang dilarang untuk diimpor. Tadi udah sebenarnya ini. Ini yang dilarang untuk diimpor. Kita lanjutkan. Ini apa ini? Menyelikaran isu adalah, limbah non-B3. Jadi, di Permendak 31, MDak, GASM-R, 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 GASM-R 2016, ada tentang, mententang, impor limbah non-bahan berbahaya dan bahan berajun. Nah, ini menjadi karan isu karena banyak nih ya, limbah plastik akhirnya mengalir ke Asia Tenggara karena Cina melarang impornya. Nah, ini kan kita kalau dipikir-pikir, nggak usah nge-impor aja, kita sebenarnya masih banyak masalah nih, terkait dengan limbah ini gitu ya. Ditambah lagi dengan impornya. Ini ada beberapa jenis-jenis limbah dari sisa-sisa kertas gitu ya. Ini kita mau ngapain juga kita bingung karena masih belum paham ininya, cara pengolahannya dan lain-lain gitu ya. Ini sejarah-sejarah latar belakangnya, dan seterusnya. Ini undang-undang nomor 32-nya tentang pengolahan sampah, tentang pelindungan dan pengolahan lingkungan hidup, dan untuk pengolahan sampahnya ada di nomor 18. Iya, ini kebaca lah ya. Kenapa ini dilarang? Dilarang kan kebaca. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke barang-barang yang diawasi dan atau diatur impornya. Dalam hal ini dikendalikan mutunya. Kalau tadi kan dilarang ya. Yang pertama adalah barang modal bukan baru. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu sekalian kalau mau mengimpor barang modal bukan baru. Karena tujuannya untuk industri ya. Ini sudah diatur. Dengan ini harus ada suatu persediaan impor. SPI-nya ada. Dan LS-nya ada. Syaratnya adalah tidak boleh melebihi 20 tahun. Untuk pos tarif 8485, 888, ini mesin-mesin ya. Kalau lebih dari 20 tahun harus ada rekomendasi dari Kementerian Perindustria. Untuk bahan dalam depos tarif 8889, dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan teknis. LS-nya dikecualikan. Nah, ini untuk barang bukan baru. Pokok pengaturannya adalah seperti ini. di dasar hukumnya adalah Permendak yang terbaru nih, Permendak nomor 118 tahun 2018. Tentang impor barang modal dalam keadaan tidak baru. Dan ini sekali lagi sudah ada di INSW. Jadi sebenarnya lantas ini materinya sih sebenarnya sederhananya sambil cerita-cerita aja gitu ya. Sambil cerita-cerita aja. Tapi untuk detilnya itu semua sudah ada di INSW. Dan kenapa dia dilartaskan sekali lagi karena memang tadi untuk lima hal tadi itu ya ketipan, lingkungan, fauna-fauna gitu. Nah, tapi kalau detil-detilnya Bapak dan Ibu sekarang bisa melihat di INSW. Oke. Tetap lagi kita lanjut. Tetap semangat. Barang yang diatur tata niaga impornya. Nah, ini sudah masuk ke post border. Itu bahan satu. Halo. Oke, kita lanjut. Barang yang diatur tata niaga impornya. yang pertama bahan maku plastik ya. Ini adalah post border. Jadi kalau post border dia boleh langsung masuk gitu ya. Boleh langsung keluar. Boleh bisa langsung SPPB. B Cukai nggak usah nahan-nahan dulu. Tapi sebenarnya tadi kita udah jelaskan secara sistem dari INSW itu sudah memberikan notifikasi ke kementerian yang menerbitkannya. di sini contohnya adalah bahan baku plastik. Kenapa diperlukan untuk diatur tata niaga impornya? Karena untuk melindungi industri pengguna bahan baku plastik dalam negeri sekaligus memenuhi kebutuhan industri plastik dalam negeri. Seperti industri barang dari plastik dan kemasan dari plastik, mainan anak-anak dan pipa plastik. Ini dasar hukumnya. Pokok pengaturannya adalah hanya boleh dilakukan oleh IP, importir pemegang IP, IT, atau PI bahan baku plastik yang diterapkan oleh Kementerian Perdagangan. Importasi yang dilakukan setelah mendapat persetujuan import dari Kementerian Perdagangan. Jenis bahan baku plastik yang diatur tata niaganya adalah etilina dengan tarif posterior sekian. Sedangkan untuk bahan baku berupa kopolimer dari Propolina, post tarifnya adalah itu, 3902 dan lain-lain. Barang-barang dari plastik. Kita lanjut lagi. Ini saking banyak yang dibikin lartas, jadi materinya juga banyak. Pada kalau dibikir-bikir, ini tadi sekali lagi, semua ada di lartas di INSW. Ini yang dari Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, dari Kementerian Perdagangan. Nah, ini Kementerian Perdagangan, ini juga ada mengatur mengenai elektronika, pakaian jadi, mainan, alas kaki, makanan dan minuman, kosmetik. Ya, Pak, ada yang resen, ada yang mau ditanyakan? di sini ada pelabuhan termasukannya telah ditentukan. Ini juga masuk post-border. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga termasuk post-border, besi dan baja. gitu ya. Sebelum post-border, impor besi baja diatur oleh dalam Permendak, dan ini, dan seterusnya, dan diperpanjang lagi. Kemudian dirubah menjadi post-border. Sehingga sejak 2016 itu, dia sudah masuk ke post-border. Besi baja, sebagaimana terampir, peraturannya hanya dapat diimpor oleh IP atau IT dan dilengkapi dengan laporan surveyor. nah itu untuk besi baja. Ada lagi ini, pengecualiannya, tidak perlu ketentuan verifikasi LS, diimpor oleh IP di bidang otomatif, elektronika, dan jalangan kapal alat besar, impor terprioritas, pemilik surat keterangan verifikasi industri, SKVI, melalui skema USDFS, dan seterusnya, dan seterusnya. Perusahaan kontrak kelasan migas, KKS, pertambangan, dan seterusnya. Ini, kata-kata tentang besi dan baja. Dan sekali lagi, ada pengecualiannya. Iya. Jadi, materi ini sudah melarang-larang-larang, tapi tetap ada pengecualiannya. Ya. Tidak berlaku untuk impor kesebatan tentunya yang merupakan barang impor sementara. Itu tidak berlaku. Untuk barang promosi, barang untuk keperluan penelitian, ini standar ya, rata-rata kan untuk itu. Barang kiriman, barang kiriman juga kan ada batasannya. Barang contoh, itu juga tidak masuk ke atasnya. Oke. Lanjut lagi, ini pengecualiannya banyak. ketentuan verifikasi dan penelusuran di pasal 23 itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 S1, tidak berlaku terhadap impor besi baja, yang termasuk dalam pas tarif AS, nah itu pas tarif yang banyak. Rata-rata kalau besi di baja, pasalnya 70 ya, 72. Oke, kita lanjut, pengecualiannya masih banyak. ini kalau dihafalin semua, saya salut dengan bapak-bapak-bapak sekalian. Luar biasa kalau bisa ngehafalin ini semua, karena saya sendiri terus terang, nggak terlalu hafal dengan, bukan yang nggak terlalu hafal, nggak hafal malah, nggak hafal dengan barang-barang seperti ini. Oke, lanjut lagi, besi dembaja, dan sekali lagi, sudah di-upload di portal INSW. Gitu ya. Ini pengaturan terbaru tahun 2018, yang mulai berlaku 20 Januari 2019. Pokok pengaturannya, ini dikembalikan lagi menjadi lartas border. Iya, tadi kita ada cerita tentang post border, dan ini ada beberapa yang dikembalikan lagi menjadi lartasnya di border. Mungkin untuk menindungi industri dalam negeri. Itu di presiden baja. Ini yang setahu saya yang sekarang ada itu menjadi border adalah misalnya kayak skru, gitu ya, baut-baut. Terus sekarang dia menjadi border lagi. Nah, ini ada border lagi yang lagi tren adalah HKT. Tadi ya, singkatannya HKT. handphone, komputer genggam, komputer jinjing, dan tablet. Laptop. Ini yang menggunakan SIM card. Yang menggunakan SIM card. Nah, kalau dia pakai SIM card, dia nanti butuh namanya e-mail. E-mail-nya. Nah, e-mail-nya ini harus didaftarkan ke B.Cuka. Ini pun titipan dari Kementerian Kominfo. Sebenarnya. Ya, jadi, tapi ini kan yang impor ya, yang gede-gedeannya. Nah, ini salah termasukannya, ada Loveran Surveyor-nya, ada dari API-nya atau API-bukunya, dan ada sertifikasi dari Ditjen Superdaya dan Perangkat Post dan Informatika. Itu, ini lagi trend saat ini adalah tadi terkait dia IME-nya. Oke, kita lanjut lagi ke post border, yaitu hewan dan produk hewan. Di 2018, ya, dengan adanya Permendak 65, pengawasannya menjadi post border lagi. Ini sudah banyak, ya, Rauti Kudura juga sudah masuk post border, ini juga ada lagi tambahan, kadang-kadang itu pelabuhan-pelabuhannya sudah ditunjuk, gitu ya. Pelabuhan-pelabuhan mana saja yang boleh memasukkan barang-barang tertentu. Nah, ini kalau barang-barang seperti ini, kalau hubungan sama tata raksana impor, fasilitasnya juga bisa dimasukkan ke fasilitas rush handling, gitu ya. Karena kalau terlalu lama disimpan, nanti bisa rusak, maka dia nggak memiliki nilai ekonomis lagi, dia harus dikeluarkan dengan segera. Nama fasilitasnya adalah rush handling. kita masuk lagi ke garam. Garam ini border, gitu ya. Karena kalau menurut saya pribadi, agak lucu, gitu ya. Kalau kita yang negara kepulauan terbesar di dunia, yang banyak pantainya, otomatis kalau punya pantai banyak pasirnya, eh, banyak garamnya, tapi kok masih mengimpor garam, gitu. Nah, garam yang dimaksud ini adalah senyawa kimia yang kemarin utamanya mengandung natrium klorida dan mengandung senyawa air, magnesium, kalsium, dan selesai-selesai-selesai. Dasar hukumnya adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat dasar hukumnya. Di sini, ya kan. Terus setelah diubah menjadi ini. Tetap ya. perizinannya adalah pengakuan sebagai importer produser garam dan biodisasi. Penunjukan sebagai importer terdaftar garam. Jadi, intinya kalau seperti ini, untuk yang boleh mengimpor garam adalah perusahaan-perusahaan tertentu saja. Ini adalah setelah khusus importer impor barang, impor garam tambang pada periode satu bulan sebelum. pada masa panen raya dan dua bulan selama saat panen raya dilarang. Ini dilarang. Kalau ini. Menentukan masa panen oleh Menteri Perindustrian. Jadi, ada juga kemungkinan suatu saat garam itu dilarang. Sekali lagi, kembali ke filosofinya, namanya larangan pembatasan itu untuk melindungi. Jadi, kalau lagi masa panen, terus harusnya rakyat ikut panen, tapi ada barang lain yang membanjiri. itu akan sangat mengganggu. Makanya diarah. Sperpat motor mobil kuno, meskipun sudah jadi benda cagar budaya, apakah diperbolehkan impor? Jadi, masuknya ke barang ini ya, barang cagar budaya. kalau setahu saya barang cagar budaya enggak boleh, Pak. Kalau barang cagar budaya itu enggak bisa. Apalagi kalau barangnya itu barang artik kan juga masuk ke barang bekas. Itu juga enggak bisa. Cuman, nanti perlu kita lihat juga. Apakah ada pengecualiannya? Itu juga perlu kita lihat juga. Oke. kewajiban verifikasi kembali lagi ke sini. Kewajiban verifikasi dikecualikan untuk importasi garam yang merupakan barang peruan pengembangan teknologi, barang contoh, atau mungkin dibawa ya. Ini untuk perbatasan-perbatasan. Saya pernah dinas di Kalimantan Utara. Itu ada semboyan yang menyedihkan juga sebenarnya. Dia semboyannya kalau untuk orang perbatasan di sana adalah Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Jadi mau enggak mau kadang-kadang orang perbatasan itu beli garamnya dari negara tetangga. Itu ada kemungkinan. Oke. Kita lanjut. Kita masuk ke prekursor. Ini yang kita suka dengar juga dengan namanya istilahnya narkoba. gitu ya. Yang masuk prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan daku penolong untuk keperluan proses produksi industri. Dan apabila disimpangkan dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika atau psikotropika. Jadi prekursor ini bisa untuk bahan baku proses industri tapi kalau diselewengkan dia menjadi bahan baku pembuatan narkotika dan psikotropika. Makanya singkatan adalah NPP. Narkotika, psikotropika, dan prekursor. Kan barang-barang tegahan itu namanya NPP. Narkotika, psikotropika, dan prekursor. Nah, prekursor untuk keperluan farmasi hanya dapat diimpor untuk dipakai setelah mendapat izin dari Departemen Kesehatan. Sedangkan kalau kepentingannya non-farmasi setelah mendapat izin dari Departemen Perdagangan. Jadi pada prinsipnya memang prekursor ini masih diperbolehkan hanya dia dibatasi. Kan perizinannya adalah IP prekursor atau IT prekursor. Masuk lagi ini border ya karena ini bisa berpotensi merusak ozon-nya jadi berusak lingkungan hidup maka dia pasti kenanya ke border. Nah singkatan BPO ya bahan perusak ozon itu dilarang impor yang dilarang impor yang dilarang di impor adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 dan lampiran 2 Nah apa aja itu yang dilarang ini Nah ini jenis-jenisnya freon ya Jadi kalau kita sekarang mobil itu udah pake 3 4 ya yang CF 22 udah gak diperbolehkan lagi Ini barang-barangnya yang dilarang untuk di impor karena dia berpotensi merusak ozon atau bahkan dia merusak ozon dan dia bisa dilakukan impor hanya di pelabuhan-pelabuhan tertentu ada di Lewat Belawan di Tanjung Priuk Merak Tanjung Mas Tanjung Perak Sukarno Hatta pelabuhan tapi ini bukan bandara pelabuhan Sukarno Hatta Makassar dan pelabuhan Batu Ampar Batam Masuk lagi ke tekstil dan produk tekstil Jadi yang tadi kita udah bahas apa aja tuh ya udah banyak apa namanya barang-barang yang masuk ke atasnya tekstil dan produk tekstil disini hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik APP yang telah mendapatkan PITPT dari menteri menteri memiliki mandat penerbitan PITPT sebagaimana dimaksud pada koordinator pelaksana UPTP1 izinnya apa ini udah dihapus jadi dia harus punya ada PITPT dan atau laporan surveyor dikecualikan lagi ada terlalu banyak ini pengecualiannya juga ada barang keperluan pemerintah boleh dikecualikan barang penelitian dan pengembangan teknologi barang penentuan teknik barang perwakilan negara asing dan beserta para pejabatnya barang keperluan badan internasional beserta pejabatnya barang pindahan ini barang pindahan boleh ya barang pindahan itu kan karena kasusnya adalah dia barang yang pernah kita pakai di luar negeri dibawa masuk ke Indonesia itu kan barang-barang kita sendiri sebenarnya makanya dia tetap boleh barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan barang promosi untuk hadiah untuk ibadah 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 umum amal sosial kepentingan bencana alam itu diperbolehkan barang milik pribadi rumpah dan penakut kalau tidak boleh nanti kita ke luar negeri baliknya bawa baju bajunya tidak boleh atau kita beli oleh-oleh ke luar negeri pulang bawa oleh-oleh tidak boleh nanti masih dikecualikan bisa termasuk yang dikirim melalui barang kiriman dengan nilai paling tinggi FOB-nya 1.500 dengan menggunakan pesawat udara itu juga tarifnya kalau kalian masih ingat barang ini tarifnya berbeda kalau CN itu barang kiriman tarifnya 7,5% kecuali 4 item barang salah satunya adalah barang ini jadi yang 4 item itu kan sepatu tas dan produk tekstil sama buku kalau buku 0 kalau sepatu dan tas produk dan produk tekstil itu masuknya ke tarif MFN jadi tidak masuk ke 7,5% ada lagi kalau tadi bahan berbahaya B3 kalau ini kita masuk ke B2 apa yang masuk dengan B2 adalah zat bahan kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan kehidupan secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun kapsinogenik peratogenik mutagenik korosif dan iritasi ini diperbolehkan oleh importir yang ditunjuk ada importir penunjukkan penunjukkan importir produsen B2 oleh Departemen Perdagangan atau penunjukkan sebagai importir daftar B2 oleh Departemen Perdagangan sesuai persenjuan impor disetai persenjuan impor untuk setiap kali impor dan juga ada layanan surveyor dari negara muat masuk lagi barang selanjutnya adalah nitrocellulose aduh pusing lagi segitu banyaknya sebenarnya barang-barang yang diatur jadi logikanya barang aja itu udah banyak ada yang diatur-atur khusus tapi kalau bagi saya ciri-cirinya tadi 5 tadi itu berhubungan dengan kamtipnas flora fauna ini apa terus tapi gapapalah kita beda satu persatu tapi saya yakin nggak mungkin diafal juga dan pada prakteknya nanti juga bernikus kalian tinggal buka di INSW oke nah ini ada nitrocellulose atau dikenal juga dengan cellulose nitrate atau flash paper adalah bahan yang punya sifat sangat mudah terbakar ini juga ada perizinannya kemudian lanjut lagi ke gula gulanya ada beberapa gula yang dimasukkan gula ini perizinannya adalah IP gula dan IT gula setelah persenjuan impor laporan surveyor pelaksanaan impornya ini yang harus diperhatikan adalah untuk impor gula putih hanya dapat dilaksan oleh perusahaan yang terdapat sebagai importer dasar gula IT gula dengan berikut di luar masa satu bulan sebelum musim giling tebu rakyat atau musim giling tebu rakyat dua bulan setelah musim giling tebu rakyat apabila harga gula kristal putih di tingkat pentani mencapai di atas 5.000 per kilogram nah ini karena untuk sekali lagi tujuannya adalah untuk melindungi dalam negeri ada gula gula juga kojiban verifikasi atau perusahaan teknis tidak berlaku terhadap importasi gula yang merupakan ini tetap ada pengecualiannya oke lanjut lagi ke beras nah kalau prakteknya boleh buka di NSW enggak iya ini super duper hapalan ibu bener jadinya kurang menarik sebenarnya materi ini karena praktek sehari-harinya pun ada di NSW cuma kalau saya sih membacanya kemungkinan pas ujian itu nanti ya apa ya kalau beberapa kali ada tryout-tryoutnya sih enggak ada isu ya tentang ini yang jelaskan isunya kalau lartas itu banyakkan barang-barangnya berkaitan dengan apa itu yang lima hal tadi itu terus apa namanya ya kalau ada pilihan-pilihan ganda gitu kan ya tujuannya adalah untuk melindungi yang bagus-bagus lah jawabnya bagus-bagus gitu ya itu untuk ini gitu bu tapi kalau prakteknya sih gampang lah tinggal buka NSW gitu ya atau nanti mungkin pertanyaannya terkait seputar NSW ya ini untuk pengetahuan aja makanya materinya banyak banget ternyata ini beras ya terus beras ada beras kembali ke sini beras yang dapat diimpor ini apa aja gitu ya kami pun ya sebagai BCUK itu patokannya udah ada di sistem jadi kalau HSIS ini itu nanti di sistemnya udah terinfokan ini boleh kalau nggak boleh nanti ada tandanya gitu gampangnya gitu makanya kalau suruh ngafalin saya salut lah sama yang hafal gitu ya apalagi kalau kita sehari-harinya tidak berkecimpungan dengan ini gitu ya kayak saya sehari-hari di Soekanohata itu kan nggak jarang tuh orang ngimpor-ngimpor beras kayak tadi dari beberapa pelabuhan juga kan nggak semuanya diperbolehkan lewat Soekanohata bandara ya kalau pelabuhan tadi ada pelabuhan Soekanohata di Makassar ya cuma ini nggak apa-apa lah untuk pengetahuan kita dulu oke ini beras terus masuk lagi ke bahan peledak ya bahan peledak ini boleh juga diimpor tapi dia harus dilakukan oleh importer terdaftar jadi rata-rata semua barang itu pada prinsipnya adalah boleh diimpor kalaupun dia dibatasi nah ini key-key-nya aja nih biasanya dia hanya boleh dilakukan oleh IP importer produsen atau IT importer terdaftar nah nanti secara logikanya bisa dikira-kira karena kan barang lartas ini ini adalah barang-barang yang dititipkan aturannya jadi yang melarang itu adalah instansi penerbitnya itu nah kayak bahan peledak kalau kita ke logika-logika ini misalkan ini lartas gitu ya ini kan kemudian membahayakan karbonan bisa masuk ke lartas terus kemudian oke terus jadi kalau bahan peledak pasti oh ini kalau gak polisian depan udah pilih-pilihannya gitu-gitu aja lah kalau untuk keperluan militer nah ini pasti menteri pertahanan nah ini ada lagi baru yang bukan baru juga sih ini karena tujuannya untuk sekarang kan makin canggih tuh ya printer ya printer makin canggih jadi dikhawatirkan bisa untuk apa namanya kemasuhan uang nah makanya perlu di batasi gitu syarat-syaratnya adalah ini untuk mesin-mesin yang dan biasanya udah ada stikernya tuh badan koordinasi pemberantasan rupiah palsu itu kenapa si printer ini pun termasuk yang mendapatkan larangan pembatasan barang berbasis mesin pendingin ya ini juga karena freonnya tadi gitu ya ini makanya dia perlu di batasi bukan dilarang ya tapi dibatasi masuk lagi ke limbah non-B3 ini masih kemungkinan diperbolehkan gitu ya asal ada perizinannya ini maksud limbah non-B3 adalah tadi sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak mengandung bahan berbahaya dan atau bahan beracun ban ban juga termasuk ya yang dibatasi termasuk disini juga ada SMI nya ban aturan terbarunya itu tahun 2019 dan ini apa ya apa nih perubahannya adalah bagian berikut paling important ban yang dilakukan oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai APP dapat dilakukan dari negara asal atau PLB nah ini untuk ban ini belum di upload nih tapi sampai dengan 17 Mei 2019 tapi saya yakin sekarang sih udah di upload ya miniman beralkohol ini juga dibatasi selain dia juga punya kewajiban untuk pembayaran cukainya harus ada NPP BKC nya juga nah untuk impornya pun harus ada surat persetujuan impor gitu oke ini menurut beralkohol masih ada lagi sudah di upload di portal INSW aturan terbarunya larta selain ini media optik sudah dicabut ini dicabut tentang cakram boleh dicabut lumayan lah untuk kompleti wajib SNI ini juga diatur jadi SNI adalah standar asal Indonesia yang seperti SNI adalah standar yang ditapkan oleh badan standarisasi nasional dan berlaku secara nasional dasar hukumnya adalah ini dari Kementerian Perdagangan dokumen perizinannya final yang dilampirkan pada PIB adalah SPB surat pendaftaran barang pendaftaran barang adalah dokumen impor yang dilampirkan oleh Direktur General impor barang nah sekarang ini kan SNI sudah mulai geser ke post border wah ini aduh banyak banget nih macem-macem ya ada disini ya melihatnya aja udah pusing ya Bu ya ke Pak Ibu sekalian yuk oke tambah lagi aturan terbaru terkait SNI jadi aturan terbarunya ada di tahun 2019 peraturan percetan pedagangan tahun eh nomor 81 apa aja disitu isinya ya